Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjabarkan KD IPA kelas 7 di semester 2. Jadi, apa saja materi-materi IPA yang akan kita pelajari di semester 2. Yang pertama di sini, di bab 6 atau bab 1 di semester 2, ini ada organisasi kehidupan. Yang pertama ada SEL. Jadi, kita akan mempelajari SEL hewan dan SEL tumbuhan. Ada organel-organel sel. Kita juga akan mempelajari fungsi organel sel mitokondria apa, fungsi organel sel nukleus apa, seperti itu. Kemudian ada jaringan. Kita akan mempelajari bentuk dan fungsi jaringan hewan dan tumbuhan. Kemudian ada organ. kita akan mempelajari fungsi organ-organ hewan dan organ-organ tumbuhan. Jadi, kita akan mempelajari itu. Misalnya, fungsi organ hati apa, fungsi organ jantung itu apa, kita akan pelajari. Itu untuk organ hewan dan organ tumbuhan, misalnya kita akan tahu fungsi daun itu apa, batang itu apa, fungsinya seperti itu. Kemudian ada sistem organ. Kita akan mempelajari fungsi berbagai sistem organ. Misalnya, fungsi sistem pencernaan, fungsi sistem peredaran darah, apa saja organ-organ yang masuk ke dalam sistem peredaran darah, seperti itu. Kemudian ada organisme atau individu. Kita akan mempelajari ini di bab enam. Lanjut di bab tujuh, ada ekosistem. Yang pertama yang kita pelajari adalah satuan-satuan ekosistem. Di situ ada individu, populasi, populasi itu apa, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kita akan tahu itu semua apa. Kemudian ada komponen ekosistem. Ada komponen biotik, dan ada komponen abiotik. Kita akan pelajari apa saja sih komponen biotik, dan apa saja sih komponen abiotik, seperti itu ya. Kemudian ada pola interaksi. Nah, di sini ada netralisme. Apa sih netralisme? Apa sih kompetisi, predasi, itu apa. Kemudian ada simbiosis juga di sini. Ada simbiosis parasitisme. Nanti kita tahu, apa itu simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Serta contoh dari simbiosis itu apa saja. Dan ada amensalisme. Kemudian ada saling ketergantungan. Di sini kita akan pelajari tentang rantai makanan. Terus ada jaring-jaring makanan, piramida makanan, itu seperti apa kita akan pelajari. Dan aliran energi. Misalnya, yang tadinya dari produsen, kemudian dimakan, sama konsumen, nanti ada aliran-aliran energi tersebut. Kita akan pelajari di bab 7 tentang ekosistem. Lanjut ke bab 8, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, di sini yang pertama kita akan pelajari tentang penebangan hutan. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi hutan itu apa saja. Nah, kemudian ada eksploitasi hutan. Terus ada upaya pencegahan serta penanggulangan perusahaan hutan. Jadi kalau misalnya hutannya sudah rusak, bagaimana cara kita menanggulanginya? Serta pencegahannya supaya tidak rusak hutan kita itu bagaimana yang harus kita lakukan. Kita akan pelajari. Kemudian ada pencemaran air. Kita akan pelajari pencemaran tanah juga, serta pencemaran udara. Jadi kita pelajari semua penyebabnya, akibat pencemaran air itu apa saja, dan upaya pencegahan serta penanggulangan dari pencemaran air, tanah, dan udara itu apa. Kita akan pelajari di bab 8. Kemudian di bab 9, di sini ada pemanasan global. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Sering dengar pemanasan global, tapi belum tahu maksud atau pengertian dari pemanasan global itu sendiri apa. Nanti kita pelajari. Kemudian ada penyebab pemanasan global. Kita akan bahas apa-apa saja penyebab pemanasan global. Misalnya seperti efek rumah kaca, gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari itu juga. Dan ada dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global itu apa saja, misalnya seperti es mencair. Es mencair, suhu bumi juga semakin panas. Terus juga musim hujan dan panas juga sudah tidak menentu. Nah, itu. Kita akan pelajari itu. Kemudian ada upaya pengendalian pemanasan global. Nah, supaya pemanasan globalnya tidak terus terjadi, maka upaya pengendaliannya, supaya kita bisa mengendalikan, itu apa saja akan kita pelajari di bab 9. Kemudian di bab 10 ada struktur bumi. Nah, di sini ada tiga. Ada litosfer, di mana litosfer itu kita akan mempelajari tentang bentuk muka daratan. Litosfer itu tentang daratan, terus kerak bumi, kita akan mempelajari tentang bumi. Dan batuan. Nah, karena di bumi itu banyak batuan, kita akan pelajari itu. Kemudian ada hidrosfer, kita akan mempelajari tentang bentuk dasar laut. Nanti kita akan tahu bentuk dasar laut seperti apa. Kemudian ada gempa bumi, kenapa bisa terjadi gempa bumi dan tsunami, kita akan pelajari. Kemudian ada atmosfer. Di sini kita akan pelajari tentang tekanan udara, ada suhu juga ya. Terus ada angin dan awan, macam-macam awan, kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir, ada bab 11, yaitu tentang kata surya. Nah, ini menarik banget di bab ini. Ini kita akan pelajari tentang matahari. Struktur matahari itu seperti apa, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada planet-planet ya. Di SD, sudah pernah dipelajari, nanti di SMP dipelajari lagi lebih lanjut. Ada planet Mempurius, Venus, Saturnus. Kita akan mempelajari itu, mempelajari juga karakteristik dari planet-planet. Satelitnya apa saja, ada satelit alami dan buatan, serta asteroid. Kita akan pelajari apa itu asteroid, apa itu komet. Kemudian ada rotasi dan revolusi bumi. Nanti kita akan mempelajari apa sih rotasi dan revolusi bumi. Akibatnya apa saja rotasi dan revolusi bumi itu. Dan juga ada rotasi dan revolusi bulan. Nanti kalau misalnya bentuk-bentuk bulan kan beda. Nah, kita akan pelajari itu. Kemudian ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Kalau misalnya posisi bulannya di tengah, itu gerhana bulan atau gerhana matahari, kita akan tahu. Kita akan bahas di bab 11. Kemudian ada pasang surut air laut. Kita akan bahas ini di bab 11. Sekian penjabaran KD IPAS semester 2 untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!